Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit akut dan sangat menular pada sapi, kerbau, kambing, babi, domba, dan hewan berkuku genap lainnya. Penyakit ini menyebabkan lepu dan erosi pada selaput lendir mulut sehingga sapi tidak mau makan. Akibatnya sapi kekurangan gizi dan terjadi penurunan bobot badan dan produksi susu. PMK bisa menular kepada sesama hewan ternak melalui kontak langsung antar hewan. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan langkah penyuntikan vaksin pada sapi dan kambing terjangkit virus PMK. Seluruh kandang hewan ternak juga disemprot cairan disinfektan. PMK ini tidak ada obatnya yang ada untuk vaksinasi. Vaksinasi pun kita untuk yang ternak budidaya, bukan untuk ternak potong. Jadi kami melakukan penyuntikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ke ternak-tenak yang sudah terinfeksi oleh virus PMK. Gejala kandisinya biasanya keluar liur atau hipersalivasi, kemudian imus, kemudian sariawan di lidah dan digusi, dan terakhir biasanya gejalanya diikuti dengan luka-luka di kaki. Sapi atau kambing yang sakit harus diisolasi agar tidak menular ke ternak lainnya. Pihak dinas berupaya agar vaksinasi kepada hewan ternak selesai dilakukan sebelum idul adha. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka melitung melaporkan.